Nah itu di postingnya itu di akun travelnya KH Gitu, bukan di akun pribadinya Jadi dia memposting sesuatu hal kegiatan jeep dan peserta itu di akun milik KH Akun travelnya KH ini Tapi memang aturannya emang gak boleh ya Kalau kita posting di akun, misalnya akun trip saya gitu Misalnya saya punya trip nih Saya ikut dania travel nih, buat jalan gitu Kakak yang mau kakak posting apa? Pesertanya atau hanya pemandangannya saja? Pemandangan Kalau sampai dengan nanti somasi 2 saya layangkan Mereka juga belum, maksudnya KH ini belum jawab Ya kita juga akan mengambil langkah hukum yang lebih jauh lagi Jajak Pepeker Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber Yang katanya narasumber kita ini Yang waktu lalu diviralkan atau sempat viral ya Trip yang dimilikinya ini Diviralkan oleh seseorang Seperti apa kejadian sebenarnya? Langsung aja kita sepanar sumbernya Assalamualaikum Teteh apa kakak nih? Saya memanggilnya Kakak aja Kakak ya, Kak Dania Ya, Kak Dania thank you banget Lo udah hadir jauh-jauh ya dari Serang gitu Ya seneng banget sih kita kedatangan tamu jauh Itu kan jarang-jarang ya kita datang tamu jauh Kadang dari Bekasi, Jakarta gitu Terus ada juga sih dari yang lebih jauh lagi ada sebenarnya Oke, Kak Dania Ini kan kemarin narasumber saya Si Kak K.H ya Kita samarkan aja namanya Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada tau Siapa Kak K.H ini Yaitu Kak K.H ini adalah Orang yang memviralkan tentang pelayanan trip dari Kak Dania Atau boleh kita sebut nih nama ininya Kak Travelnya Travelnya Dania Tour Travel Dania Tour Travel ya yang berada di kota Serang Dan setelah saya telusuri Setelah saya cari tau Ternyata Dania Travel ini cukup besar Sangat besar ya Boleh dibilang kayak gitu Amin Cukup terkenal di daerah Serang gitu Dengan adanya kejadian seperti itu Pasti mengusik ketenangan juga ya Kak ya Bener dong Bener Iya apalagi Kak Saya Saya sendiri kalau misalkan ada orang yang mengusik tentang channel saya gitu Ya pasti tergerak juga nih Kadang dongkol kadang gimana gitu kan Oke Kak Dania Disini kita gak bergosip ya Apa namanya Saya mau mendengarkan cerita itu dari dua sisi Jadi dari sisi yang pertama sudah kita dengarkan dan sudah tayang videonya Dan sekarang Saya mau mendengarkan langsung dari sisi Kak Dania langsung Oke Oke Perlu ya Iya perlu dong Kak Iya biar clear gitu Kak ya Jadi gak ada netizen yang memojokkan dari Dania Kayak gitu Itu seperti apa sih Kak Emang bener gak sih kejadian yang diceritakan oleh si Kak KH atau TKH ya Oke oke Bismillahirrohmanirrohim Di sini saya mau mengklarifikasi sih ya Saya owner dari Dania Tour Travel Di sini memang saya mau mengklarifikasi hal-hal yang mungkin kemarin bikin rame nih Netizen bertanya-tanya tentang Ada apa sih gitu Open Trip Bromo tuh kenapa gitu Pelayanannya bagaimana gitu Jadi di sini saya mengklarifikasi sesuatu hal yang memang saya lakukan sendiri Pertama Ini tuh memang ada Open Trip Bromo di tanggal 4 sampai 7 Juli Dan saya mengadakan Open Trip ini Ada sekitar 98 peserta Itu ada 2 bis Dan kebetulan KH ini masuk ke bis 1 Nah dan dia membawa teman-temannya juga Nah yang saya mau klarifikasi adalah kenapa waktu itu saya chat di akun pribadinya Dan di situ saya memang chat Kenapa saya berkomentar tentang Oh menjadi peserta yang di Bromo ya Dan mungkin saya bilang apakah nanti bakal buka Open Trip Bromo juga Dan setelah itu saya komen kalau memang mau posting Harusnya di akun pribadi bukan di akun travel Nah setelah saya komen di akun pribadinya Memang setelah itu saya tidak bales apa-apa Karena rame banget tuh chatnya di akunnya Beliau di KH itu rame banget chatan semua Bahkan ada yang DM ke saya juga Ya cukup caciannya banyak ya Instagram ke nomor Open Trip ke nomor Privat Trip gitu Tapi memang saya pun meminta untuk anak-anak kantor tidak komen apapun gitu Nah itu alasan saya kenapa saya sampai komen karena KH ini kan punya travel juga Oke Nah si KH ini menjadi peserta Open Trip kita Kenapa KH ini menjadi peserta Open Trip kita Tapi dia memposting Jeep-jeep yang sudah kita booking untuk jumlah peserta kita Terus dia memposting peserta kita sedang melakukan aktivitas di Bromo Nah itu dipostingnya itu di akun travelnya KH Gitu bukan di akun pribadinya Hmm oke Gitu jadi dia memposting sesuatu hal kegiatan Jeep dan peserta itu di akun milik KH Akun travelnya KH ini Nah otomatis followersnya si KH ini kan berpikir bahwa si KH ini sedang membawa rombongan Gitu Kalau mungkin yang disampaikan KH ini kan dia sempat memposting ya Saya tuh cuma memposting pemandangan loh gitu Itu bukan cuma pemandangan sebenarnya Kak Itu ada Jeep dan pesertanya yang dia posting Dan setelah lama setelah saya komen gak lama Itu videonya di takedown sama dia Tapi alhamdulillah Alhamdulillahnya tim kami tuh sudah sempat save Gitu Dan kita punya bukti itu Gitu Nah kenapa saya gak komen di akun travelnya Karena memang kami-kami nih anak-anak travel yang dan punya akun factnya tuh gak bisa masuk Kak Jadi memang kayaknya mungkin di pengaturannya untuk orang-orang ini tuh gak bisa komen masuk di akun itu Gitu Hmm di batas sih Ya mungkin Akhirnya mungkin saya komennya di akun pribadi dia Gitu Komen gitu Nah kalau secara etisnya gini loh Kak Ya Kan dia kan menjadi peserta open trip Kenapa dia gak posting di akun pribadi dia Gitu loh Kalau misalnya posting di akun pribadi dia mau dia sedang memposting peserta Jeep-jeepnya atau semuanya Itu gak masalah Karena memang hak dia gitu Hak-hak semua peserta open trip Kami memperlakukan untuk semua peserta open trip Silahkan melakukan video perjalanan dan tag akun travel kami juga boleh Atau tidak di tag juga gak apa-apa Tapi di akun pribadi bukan di akun travelnya Gitu Di akun travelnya loh Kak Dan yang diambil itu jeep-jeep yang sudah di booking dania tour Pesertanya dania tour Diposting di akun travelnya Gitu Pasti kan orang yang berpikir yang masuk followersnya Dia berpikir bahwa si KH ini Sedang membawa rombongan dong Karena kan ada jeepnya banyak Terus pesertanya juga banyak Gitu Bukan pemandangan saja Kak Itu kenapa saya komen Dan akhirnya tidak berkomen lagi Ternyata pas kesini-sini Wah banyak banget Akhirnya komentar-komentar dan postingan-postingan dia yang Menurut saya Harusnya tidak dilakukan seperti itu Harusnya kalau misalnya dia berpikir pun Kenapa ya saya sampai Ngechat seperti itu Kalau dia menyadari ada sesuatu hal yang Etika berbisnis itu gak begitu Gitu Bisa saling menghargai lah Atau mungkin pada saat dia booking Dia bisa ngomong dulu Di admin open tripnya ini Chatnya Kak saya punya travel nih Boleh gak kalau misalnya nanti Saya ambil video yang ini Video yang ini buat promosi di travel saya Misalnya Ya pastikan saya Dari admin open trip Pasti akan konfirmasi ke saya Gitu Kak ini boleh gak ada travel yang Misalnya mau posting ini di akun travelnya dia gitu Pasti saya akan memberitahunya gini Kak kalau mau ngambil postingannya Ini ada batasannya ya Misalnya ini Ya etika berbisnis aja sih Gitu Gitu Kalau gak ada izin gak ada apa Kan saya berpikir Oh ya sudah Gitu Dia pasti cuman tag di akunnya aja Dan memang sebelumnya Dia juga sempat saya agak Apa ya Curigai karena gini Sebelum open trip Bromo ini Dia sebenarnya pernah ikut open trip Meselia Di tanggal 23 Juli Oke Eh dia di tanggal 23 Juni Dia pernah ikut open trip Meselia Nah setelah jadi open trip itu Dia juga bikin tuh Video di tag di akun travelnya juga Meselia itu Pada saat menjadi peserta open trip Meselia di tanggal 23 Juni Nah Gak lama dari itu Tanggal 3 Juli Dia munculkan flyer Flyer open trip Meselia Gitu Kalau kita mempelajari Kita lihat Oh berarti kemarin dari Meselia Dia bikin open trip ini Meselia Kan tanggal 23 Juni Terus dia munculin flyer Tanggal 3 Juli Gitu Berarti kan saya juga berpikir Kalau dia abis mosting Di akun travelnya Tentang Bromo Berpikir juga dong saya Dia bakal bikin Open trip Bromo Gitu Karena saya Kenapa komentar itu Karena sebelumnya di Bandung pun dia ikut Open trip Meselia Seperti itu Oh tapi emang Aturannya emang Gak boleh ya Kalau kita Posting di Akun Misalnya akun trip Saya gitu Misalnya saya punya trip nih Saya ikut Dania Travel nih Buat jalan gitu Nah Kebetulan saya Sekalian ikut Survei juga Sekalian deh ikut Survei gitu Trip saya nih Tapi Si Idania ini Udah Udah tau nih Kalau saya ini Punya travel Terus saya posting Berarti itu dalam aturannya Memang gak boleh ya Gak boleh postingnya Yang mana kak Yang ke akun Travel saya Kakak yang mau kakak posting Apa Pesertanya Atau hanya Pemandangannya saja Pemandangan Nah Kalau pemandangannya Kan itu luas ya kak Ya Gitu Sama halnya gini Saya ngasih gambaran gini Proses open trip itu kan Prosesnya lama ya kak Kita maksudnya Naikin flyer Terus mempromosikan Akhirnya alhamdulillah Dapet Sampai 2 bis Jumlah pesertanya Nah Kalau hanya untuk Pemandangan Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Prosesnya kayak dia Ambil Jeep-jeepnya Itu kan jeep yang dibuking Oleh Dania Tour Pesertanya Peserta Dania Tour Tapi di postingnya Di posting Oleh travel lain Di akun travel itu Jadi kan Kalau mau dipikir Itu pembohongan publik gak sih Kesannya kan followers Yang di dalam travelnya itu Bawa Tripnya dia Nah tripnya dia Itu Jadi kan Otomatis Followersnya dia Berpikir bahwa Si travelnya KH ini Sedang bawa rombongan Rombongannya Oh itu jeepnya banyak Oh pesertanya banyak Gitu Karena kan dalam satu jeep itu Bisa 5-6 orang kak 5-6 orang Iya 5-6 orang Kalau jeep roma itu Bisa diisi 5-6 orang Nah itu jeep yang diposting Itu banyak loh kak Dan saya punya videonya Yang diposting sama si KH ini Iya Tapi memang sempat di takedown Dan dia hanya menunjukkan Pemandangan saja Tapi alhamdulillah itu udah sempat Kesave tuh Videonya Video jeepnya Video pesertanya Itu yang membuat saya komen Di akun pribadinya Karena di akun yang Mau komen di akun travelnya itu Gak bisa Gak bisa masuk Kita gak bisa masuk Makanya kita gak bisa komen Kita gak bisa DM di akun dia Pake akun yang lain Akun fake? Iya gak bisa juga kak Ada beberapa anak-anak Yang punya akun fake itu Mereka gak bisa masuk Makanya saya komen sendiri Ke KH itu Di akun pribadinya itu Saya pake akun pribadi saya Makanya keliatan jelas banget kan namanya Ketahuan banget nih yang Ownernya Dania Tur nih Yang komen langsung gitu Oh iya Tapi Oke Kita lanjut lagi ke Dania Disini kan si KH ini Bilang kalau dia itu Mendapat perlakuan yang Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan gitu Dari TL atau Tour Leader Di lapangan Nah berarti kan Waktu dia postingnya itu Masih berada di Bromo Di Bromo gitu Belum pulang kan Nah disana katanya kan dia Mendapat perlakuan yang tidak mengenakan Tentang Seperti yang Kalau misalkan Kak Dani Atau teman-teman di rumah yang Udah nonton videonya Disitu kan udah dijelaskan Bahwa ada Teteh-teteh Katanya di belakang Minta tolong Berhenti di pom bensin Atau apa Dia mau kebelet pipis ya Kalau gak salah Kayak gitu Nah terus si TL nya Ini dengan nada ketus Pelan-pelan ya Pelankan suara Atau kayak gitu Oh iya Sebenernya sih Kalau hal-hal Kayak gitu sih Sebenernya anak Tour Leader juga Konfirmasi ya Kalau ada hal-hal Misalnya miss-miss Atau apa gitu Karena Kebetulan Dania sendiri sih Masuk di dalam Grup open trip itu Jadi sebenernya Kalau ada masalah Atau kendala Pasti juga bisa mantau Tapi kalau untuk hal itu Nanti mungkin bisa dijelaskan Sendiri sama tour leader Yang bertugas Karena yang di B1 itu Yang bertugas itu ada Mbak Uti sama Mbak Bia Jadi mungkin nanti Jelasin sama beliau ya Oke boleh Nah tapi untuk Kayak yang absen Oh absen juga Berarti Dijelaskan sama tour leader Juga ya Betul Tour leader juga yang bertugas Dan kayak Saya konfirmasi juga Untuk komenannya Yang diposting KH itu Soal Assalamualaikum guys Itu kan ada Chat internal ya Nah itu kan sebenernya Chat internal kami Kenapa bisa sampai bocor Yang dibocorkan itu Nah Harusnya kan Kalau yang namanya chat internal Tuh gak ada yang bisa keluar ya Apalagi nih Sama orang lain Yang memang sama-sama punya Travel Kenapa Siapa yang nih Ngebocor ini Itu juga agak Wah kita selidikin juga nih Orang-orangnya gitu Dan Sebenernya kalau mau dipikir Kenapa dia kepedian juga Itu tertuju untuk dia Padahal di postingan itu Tidak menyebutkan nama travel Dan tidak menyebutkan nama seseorang Gitu Oh Ya Kita juga gak Gak dapet ya Gak dikasih tau ya Untuk isi Isi chatnya Seperti apa gitu Kemarin Kita Minta juga gitu Seperti apa isi chatnya Tapi dia gak ngasih tau Kita punya chatnya Nanti kita bisa Infoin deh ke kakak Ini chatnya Tidak ada nama Dan nama travelnya Jadi memang Kalau dipikir Kalau dia posting itu Berarti dia ngerasa Iya Atau mungkin Yang menyampaikannya itu Memang tertuju Untuk dia Gitu Oke Iya Itu jelasnya Ini bocor Sampailah ke telinganya Si KH Jadi memang Ada ex Dania Yang memang Sudah keluar dari Dania Itu karena memang Kita keluarkan Gitu kak Mungkin dia masih Kurang nyaman Masih kurang tidak terima Kenapa harus Dikeluarkan dari kami Dan mungkin Akhirnya dia menanyakan Pada Anggota kami Masih tim kami Dia nanya Ada Kita juga ada buktinya sih kak Bukti chat Ada yang namanya Sam Kita sebut Sam Masih Waktu itu masih menjadi Tim kami Jadi si ex Dania ini Dia ngechat ke Sam Dan menanyakan Apakah Ada masalah Di Dania Di grup Dania Gitu Nah si Sam ini Akhirnya lihat lagi Ada kenapa Coba sih Info gitu Pokoknya Sepilah apa yang terjadi Nah si Sam ini Akhirnya Ngeforward Chatannya Si Jidan Jidan kan sebenarnya Hanya mau informasikan Apa nih yang terjadi Pada saat trip Ya Ya Kalau menurut saya Setiap perusahaan Pasti punya Grup internal lah Itu gak bohong ya Namanya grup internal Itu pasti Ya membahas ABCDF Atau ngomongin orang Tapi kan itu Sistemnya memang rahasia Grup kami yang tahu Dan itu tidak diposting Ke media sosial Atau status WA Gitu Nah Ketika itu bocor Sampai ke KH Ya Sebenarnya Di KH pun itu Munculnya setelah Dia sudah Sampai di Serang Tanggal 7 Kalau ngeliat Dari chatannya Si Sam Dengan si ex Dania Tanggal 7 Juli itu Siang Jam 12 siang itu Kita sudah sampai Serang Gitu Jadi selesai Sudah trip ya Selesai sudah trip Sementara kemarin Ada tuh saya Yang mau Bahas juga Kenapa KH bilang Dia sudah Dikeluarkan Dari grup Pada saat Masih perjalanan Di Bromo Padahal Dikeluarkannya Dia dari grup itu Setelah Sudah sampai serang Video perjalanan Sudah dikirim Foto-foto Sudah dikirim Dan peserta Memberikan testimoni Selama perjalanan 4 hari Dan setelah itu Peserta juga keluar Lift dari grup Gitu Dan dia memang keluar sendiri Dan Tiga temannya Memang saya keluarin Karena memang Perjalanan sudah selesai Gitu Jadi grup ditutup Gitu kak Nah Itu tidak sesuai Yang kemanis Sampaikan KH ya Karena dia bilangnya Kalau dia sudah Eh kalau dia masih Di Bromo Waktu itu dikeluarin Di grupnya Terus dia sampaikan lagi Kalau dia itu Dia Comment Kalau misalnya Dia itu Apa namanya Diperlakukan tidak baik Sama TL Jidan Dan dia sempat bilang Kalau dia itu Nangis di hotel Sedih lah Maksudnya Perlakuan dari TL Jidan Nah Sebenarnya kan Kalau dia di dalam hotel Itu masih di tanggal 5 Juli 5 Juli itu baru Check-in hotel Tanggal 5 Juli Sementara Chat-an dari Sam ke Ex Dania itu Di tanggal 7 Juli Berarti kan harusnya Dia harusnya Menginformasikan Di tanggal 7 Juli Itu kan memang Baru dapat informasi Dari TL Jidan Soal komenan yang dibilang Katanya gak modal Gitu Bukan tanggal 5 Juli 5 Juli kan posisinya Dia belum tahu Informasi chat Jidan Oh Oke Kita punya Booknya juga Berarti Ketiga temannya ini Ya memang udah Ini ya Apa namanya Udah selesai Perjalanan Makanya dikeluarkan Gitu Ya juga sih ya Memang setiap Saya pun ngerasakan juga Kalau setiap saya Ikut trip gitu Ya selesai perjalanan Ya dikeluarkan juga Gitu Ya Kan udah selesai perjalanan Sudah sampai di Tempat tinggal kita Video perjalanan sudah dikirim Foto-foto sudah dikirim Ya mau apa lagi Kak Iya Kalian mau berteman di luar silahkan Selesai Oke Kak Dania Nah Disini kan selain Kak KH itu Ada gak sih Peserta lain yang mengeluhkan Pelayanan dari Kak Dania Atau Dania Tour Travel ini Oh peserta-peserta yang lain Komplain gitu Komplain Kalau Selama 4 sampai Tanggal 7 Juli itu Sebenarnya kan kita bisa Melihat komplainan mereka itu Dari testimoni Atau mereka Karena kan setelah Setelah Tour Leader yang bertugas Memberikan informasi Ini Video perjalanannya Terus mengucapkan Terima kasih Alhamdulillah sudah sampai Di kota Serang Dengan selamat Semuanya Nah setelah itu Mempersilahkan peserta Untuk keluar dari grup Nah otomatis mereka juga Setelah itu akan Memberikan testimoni Gitu Mereka merasa Kurang Mungkin Dalam pelayanan kami Atau mungkin Harusnya dikasih makan 4 kali Jadi 3 kali Gak ada itu Komplainan Mungkin bisa dilihat juga Dalam Nanti kita kirimin Bukti-bukti Grup Open Trip itu Mereka ngasih testimoni Apa aja Gitu Untuk saat ini sih Saya udah gak dapet Laporan apa-apa Gitu Karena saya masuk juga Di dalam grup itu Gitu Jadi mereka yang mendapatkan Pelayanan sesuai dengan Apa yang mereka bayar Gitu Sesuai dengan flyer yang kita Munculkan Fasilitasnya apa Ya itu yang Itu yang mereka dapet Berarti Ini Kita tanya langsung kali ya Sama TL-nya ini Ya TL-TL yang bertugas ya Ya yang bertugas Seperti apa Kejadian Disana Bener gak nih Apa yang dikatakan oleh Si KH ini Gitu Biar Klop Gitu Semuanya Apa namanya Nyatu Gitu loh Beritanya gak simpang siur Gitu kak ya Oke Kak Dania Ini sebelum Kak Dania Close Dan kita panggil Dari TL-nya ini Ada lagi gak nih Yang mau disampaikan Apa yang mau disampaikan ya Ya sebelumnya Saya Mohon maaf Untuk Maksudnya Sama netizen semua Kenapa baru Klarifikasi Sekarang Gitu Dan Sudah bikin Huruhara kali ya Saya juga gak enak Maksudnya kesannya Kalau open trip itu Tidak mendapatkan Perlakuan tidak baik Oh tidak Sama saja gitu Kami memberikan yang terbaik Karena Yang namanya di bidang travel Itu pasti memberikan jasa Ya Gitu Dan alhamdulillah Semoga Peserta-peserta kami Mereka ngerasa puas juga Dan Dengan adanya keadaan Kejadian ini Mereka tidak terganggu Gitu Mereka tetap percaya bahwa Dania Tour Travel Selalu memberikan yang terbaik Yaitu Slogannya Solusi liburan berkualitas Teruk tangan dong Ini baru keren Gitu Gentle ya Kayak mau Apa namanya Menghadapi segala situasi Bahkan situasi Kayak gini aja Kak Dania Dia datang jauh-jauh Wah gue harus Klarifikasi nih Gitu Ada beberapa Tour travel juga Yang belum Belum bisa kesini Gitu Benar udah saya undang Gitu Oke Kak Dania Thank you nih Buat waktunya Sekarang Saya panggil Tour Leader nya ya Oke Terima kasih Terima kasih Travel Nah disini Seperti apa yang dikatakan oleh si KH ini Katanya kan Di dalam perjalanan pulang Di bis Ya seperti yang teman-teman udah nonton di videonya Ada seorang Teteh-teteh Minta tolong berhentiin Terus Kak Uti Salah kutur leader nya ya Betul ya Betul Katanya berkata yang Apa namanya Tidak Enak gitu Jangan Teriak-teriak Apa-apa kayak gitu ya Nah itu Bener gak sih Kak Oke Disini aku Mau meluruskan Statement dari Kak Tersebut Jadi Kejadiannya itu Di perjalanan pulang Saat kita mau pulang Sekitar jam Sembilan malam Posisi bis itu Mati lampunya semua Karena peserta sedang istirahat Tiba-tiba Ada yang teriak Dari kursi tengah Bilang Pak supir rest area depan Kayak tadi aja gitu Terus aku langsung Ngomong ke drivernya Kayak Aiki Mampir dong Ke rest area depan Karena ada yang mau ke toilet Kataku gitu Tapi karena Aiki lagi fokus Dia gak ngedenger aku Karena posisi Kursi tour leader Dengan driver tuh lumayan jauh Jadi misalkan Ini kursi tour leader Driver tuh dibawa Kedat tinggi Aku kan awalnya memanggil Aiki ke rest area Aiki gak denger Karena posisinya jauh kan Kursi tour leader di atas Driver itu dibawa Terus aku bangun Berdiri ke Tangga Aku bilang Aiki mampir depan ya Rest area Ada yang mau ke toilet Kata aku Terus kata Aiki Oke Abis itu Bis langsung ke rest area Kan Langsung belok Disitu Aku kasih tau Ke peserta Kayak Bapak ibu punten Disini kita hanya ke toilet Saja Selesai dari toilet Kita kembali lagi Ke dalam bis Karena Untuk makan malam Kita di rest area berikutnya Aku bilang gitu Oke Karena kita mau makan malam Bareng sama bis yang dua Kan kita dua bis Jadi kita mau makan malamnya Bareng gitu kan Terus mereka udah jawab Oke Kayak gitu kan Akhirnya Aku juga ikut turun tuh Ke toilet Bareng sama ibu-ibu Setelah dari toilet Kita semua balik ke bis Pas sampai bis Partner aku Langsung absen Atas nama ini Atas nama ini Gitu kan Yang belum sampai Ke dalam bis itu Sisa rombongannya KH Oke KH itu belum ada di bis Sampai kita tungguin Tungguin gak sampai-sampai Gak naik-naik ke dalam bis Sampai ada peserta yang nyelutuk Kok Kok ini lama banget Kata dia gitu Makan kali Kata si ibu-ibu gitu kan Makan kali Kata dia Akhirnya aku hubungin si KD Temennya KH ini Oke Aku telpon sekali Gak diangkat Gak diangkat Aku tunggu lagi Aku telponnya kedua kali Dateng kakaknya Bertiga Naiknya dari kursi Eh Dari pintu depan Karena pintu belakang itu Udah ditutup Oke Oke Naik dari pintu depan Dan ternyata Kakak bertiga ini Bawa Starbucks Boleh sebut merek kan ya Enggak Boleh Bawa minuman Starbucks Padahal udah dikasih tau Kita jangan mampir-mampir dulu Karena hanya ke toilet Itu sekitar 20 menitan ya 20 sampai 30 menit Kita nunggu si Rombongan KH ini Oh cukup lama Cukup lama Sampai peserta juga banyak yang komplain ke aku gitu kan Terus Akhirnya Ke temen aku itu langsung absen lagi kan Atas nama ini udah semua ya gitu kan Absen Pas temen aku lagi absen Tiba-tiba si KH ini Berdiri depan temen aku Karena posisinya Di depan temen aku itu di atasnya tempat Charger handphone Dia berdiri lumayan Lama sih sekitar 5 menit mungkin ya Sekitar 5 menit untuk main handphone Baru dia cabut Abis itu handphonenya Sampai peserta di sebelah aku tuh ngomong Kayak Gak ngehargain banget Katanya gitu Terus Ya udahlah gitu kan Oke Perjalanan lanjut Ke rest area berikutnya Eh Enggak Sebelum itu Si temen aku Ngomong di Mikrofon Ngomong gini Bapak ibu punten Kalau ada yang mau ke toilet Jangan teriak ya Karena Dihawatirkan tidak terdengar Tour leader sedang istirahat Dan driver sedang fokus menyetir Kata temen aku gitu Jadi dikhawatirkan Bapak ibu tidak terdengar Jadi boleh langsung ke depan saja Atau bisa Whatsapp Ke aku gitu Disitu ngomongnya Benar-benar Lembut sih Gak ada Gak ada sindiran Karena kita juga gak tau Kalau yang Teriak ini Kah Karena kan gelap ya Kak Dan kita pun gak bisa langsung Nengok Ngeliat gitu kan Itu kan kita gak tau Siapa yang teriak Jadi kita cuma ngomong Ngingetin Karena takutnya gak kedengeran Gitu Hmm Oke Jadi kita gak ada Nyindir Gak ada bilang kayak Nanti mengganggu Tour leader-nya tidur Kaget Gak ada ngomong kayak gitu Yang kita khawatirkan Nanti saat peserta Lagi arjen Kita hanya gak ngedenger Gitu Jadi kita gak ada Ngomong kayak gitu Sebenernya Jadi kita cuma Ngingetin aja Untuk ngomong ke depan Atau Whatsapp Dihawatirkan Gak kedengeran Gitu Oke Ya kayaknya Ini Bener-bener Harus bertemu ya Mereka-mereka Ini ya Dari yang Apa namanya Dari pihak KH Dan pihak Dari Dania Travel Ini gitu Jadi Tapi ini Udah bagus sih Saya udah mendengarkan Dari satu sisi Dan satu sisi lagi Jadi dua sisi Gitu Terus masalah absen Ini gimana Oke Yang masalah absen Aku jelasin lagi Jadi di setiap meeting point Itu kan kita udah punya Data peserta Misalnya peserta ini Naik dari mana Naik dari mana Nah posisinya lagi Meeting point Di tempat KH ini naik Oke Nah peserta itu Sebelum naik ke bis Pasti kita absen dulu nih kak Atas nama kak siapa Gitu kan Kita tanya Atas nama kak siapa Gitu kan Kebetulan si KK KH ini Bilang kalau dia Atas nama rombongan KD Temennya ini Oke Oke gitu kan Karena kebetulan KH ini Sama temennya Bookingnya beda nama Jadi Atas nama pribadi Satu orang Atas nama KD ini Dua orang Jadi dua Dia di awal Menyebutkan Atas nama rombongan KD Oke Naik semua Pas aku cek Ternyata Sisa satu peserta Yang belum naik Atas nama KH ini Aku kan gak tau Yang mukanya yang mana kak Karena pertama ketemu Oh baru ini Baru pertama kali ketemu Sama si KH ini ya Baru pertama kali ketemu Aku gak tau KH ini yang mana Akhirnya aku Telepon Awalnya Aku hubungin Gak diangkat Aku chat Kak Punten Posisi dimana Kataku Gak dibalas juga Aku telpon lagi Sampai Empat kali Aku telpon Itu gak ada respon Dari si KH ini Gak ada respon Akhirnya temen aku naik Ke dalam bis Untuk cek Aku juga ikut Di belakangnya Ikut naik Ternyata pas di absen KH ini udah ada Di dalam bis Dan posisinya Sedang bermain handphone Padahal sebelumnya Aku telpon Tapi gak ada jawaban Oke Dari situ Sudah di absen Atas nama KH Ada Ternyata dalam bis Jadi setelah itu Kita Untuk absen KH ini Kita sebut Rombongan Atas nama KD Temennya ini Karena dari awal KH ini menyebutkan Bahwa dia adalah Rombongan KD Gitu Oh oke Yang membawa Tiga temen itu Iya betul Jadi selama perjalanan Selama trip Kita selalu Meng absen KH ini Sebagai rombongan KD Dan kita pun pasti Pas absen Kita pastiin lagi Misalkan Rombongan KD ini Ada tiga orang Pasti kita cek dulu Ada tiga gak nih Kakaknya Pasti di mic juga Kita selalu ngomong Bapak ibu silahkan Dicek kembali Temen sebangkunya Atau temen serombongannya Sudah naik semua Atau belum Gitu Jadi Pastinya kita bakal Cek terus ya Kalau pesertanya Gak mungkin kita tinggal Gitu Iya bener sih Berarti yang kayak Di Pesawat-pesawat gitu ya Kayak teramugari ya Betul Iya perhatian Bapak ibu yang terhormat Kayak gitu ya Iya Tapi Memang iya sih Kayaknya Di luar nurul sih Kalau kita harus teriak-teriak Bentak-bentak gitu ya Iya Dengan Tata-tataan sinis ya Iya juga sih ya Pastinya kan Namanya travel itu Kita Ngasih Jasa dan layaman Gitu ya Kak Jadi Bapak ibu Gak lama-lama Kayak gitu kan Gak mungkin ya Jadi orang kapok Nanti Iya gak sih Tapi Tapi Itu berarti Gak bener ya Dengan Gak bener Kak Dengan Apa katanya KH ini Iya betul Dalam posisi gelap Kalau yang malam itu gelap Posisinya di base Dan kita pun gak tau ya Kak Kalau itu suaranya KH Karena kita gak hafal ya Suaranya gitu Kita gak mungkin hafal Satu-satu peserta Suaranya kayak Oh ini suaranya si KH Kan gak mungkin Apalagi dengan orang yang sebanyak itu Dan jujur juga aku gak tau Kalau KH ini ternyata owner gitu Owner travel tersebut Aku gak tau Jadi aku pun Memperlakukan semua peserta ya sama Sama ya Tapi kan dia sultan Bisa banyak loh Alhamdulillah Iya bisa banyak Ada berapa? Ada berapa nih Kak? Iya puluhan sih Oh lima puluh Alhamdulillah berarti rezekinya lancar Iya saya juga gak jangka Kemarin dihadir Wah Sultan Serang nih Waduh Datang ke studio Jejak Bepeker gitu Kita lebih bangga dong Bangga dong Kak Lagi ini kedatangan sama tour travel Terbesar di Amin Serang gitu Amin Itu suatu kebanggaan juga Buat saya Buat Jejak Bepeker Dan teman-teman semua Gitu Oke Nah selanjutnya Masalah yang di Mana itu ya? Oh iya Untuk di bis itu Sebenarnya ada fasilitas toiletnya Kak Jadi Posisi Kalau KH ceritakan di podcast sebelumnya Statement dia Mengatakan bahwa Dia bilang mau ke rest area Karena kakak yang di belakangnya Pengen ke toilet Betul kan ya Kak? Oke Padahal posisinya itu Kursi KH Sama kakaknya di belakang itu Sebelahnya adalah Pintu keluar Itu pintu keluarnya di tengah Pintu keluar di tengah Di pintu keluar itu Ada toiletnya Kak Jadi kan Tangga turun ke bawah gitu Nah di sebelah tangganya ini Ada pintu Itu toilet Dan fasilitas toilet itu Udah kita informasikan Dari awal naik Itu pasti kita akan Menginformasikan Fasilitas yang ada di toilet Eh di toilet Di bis ini ada apa aja Gitu Kalau di toilet Ada tisu Maaf Maaf Geroji ya Kak Oke lanjut Jadi fasilitas yang ada di bis itu Pasti kita informasikan Kepada peserta Dan di bis itu ada Fasilitas toilet Gitu Dan itu posisinya Pas banget Di sebelah Kakak yang di belakang KH ini Tetek-tetek itu Itu teteknya duduk Sebelahnya tangga Untuk ke toilet Itu ada toiletnya Di situ sebenarnya Jadi toilet itu bisa digunakan Untuk Keperluan peserta Yang ada di dalam bis Gitu Oke Ya agak Lumayan paham lah Saya ya Dengan Dengan perharap Biduk rumah tangga ini Terus Oke Nah apa namanya Berarti yang Ada lagi yang bocor Katanya Grup internal nih Sebenarnya memang ya Di Saya sendiri pun ada grup internal Sama teman-teman ya Jadi Di dalam grup internal Travel ini Katanya Bocor Kok bisa Gitu Sampai bocor Itu kan aneh ya Memang seharusnya Kalau Grup internal Ya Menurut saya juga ya Ya ini kita-kita aja loh Isinya misalnya 4 orang Ini jangan sampai bocor loh Ke orang-orang lain Jangan sampai keluar gitu Nah itu Yang membocorkan siapa Mungkin Mau dijawab sama Kak Uti atau Sama partner Aku aja mungkin ya Yang bersangkutan Yang bersangkutan langsung ya Betul Oke Dengan Kak Zidan Kak Zidan Betul Zinedine Zidan Oke Seperti apa Wajah dari Kak Zidan ini Ini dia artis yang kita tunggu-tunggu Oke Kak Uti Thank you Eh sebelumnya Ada yang mau disampaikan lagi gak Kali ada yang ketinggalan Biar Puas nih Sampai rumah Udah Terpuaskan gitu Mungkin Udah sih gitu aja Mungkin menurut aku Bijaklah dalam bersosial media Ya Kak Hmm Oke Itu aja sih Mau menyampaikan ya Iya Kasih tepuk tangan dong Oke Kak Uti Thank you ya Aduh lucu juga nih Enak Bagusan ikut stand up Keren Adinya ngenang Oke Kak Uti Makasih Sekali lagi Oke Sama-sama Weh Kasih tepuk tangan lagi Bang Zidan Ya Bang Zidan Ganteng ternyata orang Amin Amin Bang Zidan Ini Kita melanjutkan Dari obrolan Kak Dania Yang pertama Dan Kedua tadi Kak Uti Ya betul Udah kakak Uti lagi Uti itu kan bahasa Jawa nenek ya Iya bener Iya dong Nenek Bener bener Uti Kakak nenek Jadinya Oke Bercanda ya Kak Uti ya Jangan marah loh Oke Bang Zidan Nah Ini dia Rupanya Yang chat bocor ya Ya betul Itu tadi kan kok bisa gitu Chat itu bocor Ke Ke tangan Orang lain gitu Boleh dibilang Musuh lah Kali ya Kalau kasarnya Kalau kasarnya kita bilang Musuh lah gitu Nah ini kok bisa Bocor itu Gimana sih Kak Bang Kronologinya Kronologi Bener Iya bener ya Kronologi ya Baik Sebelumnya Mungkin Pada penasaran Bukan Muka Jidan ya Oh ini Kamer Bukan kamera Mana Ini kamera Itu lampu Oke oke Lumayan agak grogi ya Lumayan agak grogi Baik Iya iya Sebelumnya Sebelum ke tahap Yang kenapa Chat internal Bisa bocor Saya ingin Menceritakan Kronologi tersebut Yang pertama Kenapa saya bisa tahu Ada Postingan Dari suatu travel Yang ketika di upload Di saat Travelnya berlangsung Di Bromo Nah Itu Sebelumnya sudah Dapat Informasi juga Ke Saya dan teman-teman Yang mengawal di Bromo Bahwa ada Satu Tour leader Bukan travel Oke Satu tour leader Yang ikut serta Dalam open trip Bromo Nah Bromo Di Bromo Dan saya infokan Untuk Mungkin Bahasanya Tolong Dipantaulah Takut terjadi Hal yang tidak Kondusif selama Perjalanan Mungkin karena Sesama tour leader Kan Jadi Sama-sama Punya job Desang sama Jadi kayak ngerasa Nanti Gak mau diperlakukan Seperti peserta Karena punya hak spesial Dia sebagai tour leader Oke Nah Dari situ Saya mulai memantau Salah satu Akun Tour travel Yang ikut serta Dalam Rombongan Dania tour and travel Di Bromo Ote Bromo Malang Itu Saya pun Mengeceknya itu Tidak menggunakan Akun pribadi Karena Kenapa Karena akun pribadi Saya Itu Diblokir Seperti yang Udah dijelaskan Sama Bu Dania Tadi Bukan akun Saya doang Rata-rata Semua Akun Tour leader Dania and travel Diblokir oleh Pihak IG Travel tersebut Kenapa Saya bisa tahu Ada posting yang tersebut Saya menggunakan IG Dania tour and travel Untuk Ngecek story IG Tersebut Dan ketika Itu posisinya Masih Di Bromo Masih di Bromo Masih kegiatan berlangsung Belum turun ke Jeep ya Belum turun ke Basecamp Masih berlangsung Dan itu Saya sempat Ngecek Dan betul Ada story Yang mana Yang dijelaskan Bu Dania Tadi di awal Ada postingan Story Kegiatan Dania tour and travel Pesertanya Dan Jeep-Jeep Peserta Dania tour and travel Nah Yang sempat Di upload Di story Travel tersebut Karena Saya pribadi Sebagai salah satu Bagian dari Dania tour and travel Sudah sewajarnya Saya Menginfokan Bahwa Ada sesuatu Yang tidak Bisa bikin Kondusif Di Travel Maksudnya Kayak ada Sesuatu yang bikin Hal Yang merugikan Dania Dan saya pun Informasinya di grup Internal Oke Nah Dan di internal Pun tersebut Saya tidak menyebutkan Satu travel itu Dan Nama Yang bersangkutan Saya hanya Menginfokan Ada suatu travel Yang survey Di Salah satu Peserta Dania tour and travel Di Bromo Kenapa saya bilang Survey Karena dia uploadnya Di IG Travel Dia hanya sendiri Yang tadi Bu Denia bilang juga Mungkin orang-orang Follower Travel dia Memikirnya Oh Travel ini lagi Berombongan loh Ke Bromo Tapi nyatanya kan itu Voting Hak Ataupun Jeep-Jeep Yang Denia Sewa Bukan dari travel Sebut yang Sewa Nah Saya info Ke grup Itu kan Ke internal Kalau itu Nah Sekarang Enggak usah bohong lah Internal pasti ada ya Di suatu pekerjaan Ataupun suatu Instasi Ataupun perusahaan Dan itu pun Nggak Bakal bisa Bocor ke Luar Kalau nggak ada Penyusup Nah Dari situ Saya udah Infokan Ke dalam grup Di Tanggal Empat Lima Di tanggal Lima Apa enam Gitu Ketika di Bromo Dan Ketika saya Di chat Itu di grup Situ Masih ter Jalannya Masih Sesuai Sesuai Itineri lah Dari awal Dari jeep Langsung ke hotel Dan lanjutkan Sisa-sisa Itineri Selanjutnya Atau wisata Selanjutnya Dan kenapa Itineri Chat internal Ini bocor Itu terjadi Pada Tanggal Sembilan 988 Pokoknya Setelah Open trip Buromo Malang Ini seberes Dimana Semua Peserta Sudah keluar Dari grup Dokumentasi Sudah diberikan Semua Testimoni Sudah diberikan Juga Dan kami pun Terima kasih Ataupun Minta maaf Jika ada Kesalahan Tau gimana Udah seberes Semua Dan bocor Itu Satu hari Setelah Kegiatan Selesai Dan posisinya Semua peserta Sudah keluar Oke Dan yang tadi Bu Dania Sudah bilang Bucurnya Itu dari Salah satu Tour leader Yang Masih berseragam Dania Tour and Travel Tapi diminta Oleh salah satu Ex Dania Tour and Travel Yang sudah Diberhentikan Oleh Bu Dania Langsung Oke Entah Maksud dari Ex ini Gimana Ataupun Masih punya Mungkin Rasa sesal Atau rasa Benda marah Ke Bu Dania Secara pribadi Jadi ketika Si Ex Dania ini Tahu Ada postingan Dari saudara Saudari KH Kan kebetulan Si KH sama Ex Dania TL ini Berteman Kenapa Berteman ya Karena pernah Menjadi Salah satu Tour leader Travel tersebut Oke Nah Yang mana Posisinya Tour leader Ex itu Masih berseragam Dania Oke Nah Dari situ Abis dari situ Gak tau Maksud dari Ex Dania ini Apa Membocorkannya Saya tidak tau lah ya Di tempat urusan dia Yang jelas Dia minta Ke salah satu Tour leader Dania Tour and Travel Yang tadi KDania sebut Namanya Sam Yang tadi Budania udah jelasin Nanya Ada info apa di group Ada apa Ada apa Si Sam kan Masih berseragam Cuman Lagi cuti Karena dia lagi Kuliah Oke Ya Dia tidak tau apa Jadi ketika diminta itu Dia tunjukkan Chat yang ada di group Yang sedang rame Yang saya Infokan Kalau Mungkin teman-teman udah baca ya Assalamualaikum Yes Nah Dia langsung forward Chatnya ke Ex Dania ini Lantaran Diminta Oleh Ex Dania ini Mungkin Kalau gak minta Kebal bocor Iya Dan gak tau Tujuan dia minta Buat apa Dan disampaikan Ke saudara Saudari Eh Kahi Kak Buat apa Saya tidak tau Nah Yang intinya Si saudara Si saudari Yang meminta Ex Dania ini Ke Sam Itu Inta Forward chat Yang ada di group Di forward lah Oleh si Sam ini Chat saya Yang assalamualaikum Yes Dan ada bahasa Yang tidak modal Oke Di forward lah Sama si Sam Karena ngerasa temen Rasa ngerasa temen Karena dia masih punya Hubungan baik lah Yang si Ex Dania Sama si Sam ini Di forward lah Dengan Maksud Si Sam ini Mungkin Tidak ingin Membocorkan Karena Si Ex Dania ini Menjamin Mungkin Bahasanya bukan Menjamin ya Ada kata-kata Dia Wih lo nih Kayak gak percaya Sama gue aja Oh iya Gak bakal gue share Gue juga pengen tau aja Kayak sama siapa aja Gitu kan Dan itu pun Yang saya omongin Itu Berarti ada buktinya Tweetnya juga ada Dari chat si Sam Yang diminta sama beliau Sama si Ex Dania ini Ya mungkin Si Sam juga Mungkin Mungkin terlalu polos Atau kayak gimana Si Tido juga membenarkan Pelakuan si Sam yang telah Membocorkan internal Itu pun salah ya Menurut saya Dibocorkan lah Sama si Sam Di forward Jadi sudah sampai di Ex Dania ini Forward chat saya Dan dilanjutkan Sama Ex Dania ini Kesudari KH Jadi Ketika Itu Kejadiannya Satu hari Atau dua hari setelah Travel selesai Oke Dan grupnya sudah bubar Dan setelah situ Baru di up nih Sama sedari KH Di social media Di social media Di chat dengan Potongan chat saya Skinshoot lah Yang Apa namanya Jejak BPKR posting itu Ada gak disitu Ada Oh ada ya Ada Yang dia chat Assalamualaikum Potongan chat Cuma ada dua Teks lah Assalamualaikum guys Semua yang bawahnya Saya bilang kalau gak salah Pan Sos ke Dania Menjelekan nama Dania Oke Nah Itu di up-up lah Ke dia Yang single mungkin Tambah rame Yang mungkin dia ibaratnya Rasa sakit hati banget Dikatain tidak modal Katanya kan Karena jujur Saya tidak bohong Saya tidak tahu Kalau saudari KH ini Yang punya travel tersebut Makanya Sebut di internal itu Tidak menyebutkan merek Ataupun nama Yang ter Yang tertuduh itu Oke Padahal saya hanya Menginformasikan Ada travel Karena saya melihat Postingannya di travel Nah Itu barulah Setelah Si Saudari X ini Ngirim ke Saudari KH Di up-up lah Sama beliau Ya dengan keadaan sekarang Yang sudah ramai Oke Terus Nasibnya si Sem itu Gimana jadinya Mungkin Sebenjak Kejadian itu Dia langsung Mengundurkan diri Iya Langsung mengundurkan diri Mungkin karena Dia merasa salah Mungkin ya Sadar diri lah Mending keluar lah Akhirnya beliau keluar Dari Dennya turn travel Tanpa disuruh Ataupun tanpa Di Pecat ya Atau bahasanya Kasarnya ya Dia mengundurkan diri Dengan mengakui kesalahan Maka dia mengundurkan diri Si saudara Sem ini Ya Berarti ya Memang ya Kalau sama perempuan itu Susah ya Dia pengen rahasia Rahasian ya Tidak bisa ditebak Tidak bisa ditebak Toto bocor aja Seharusnya kan ini Antara Sem sama Ex nya Dania Travel kan Udah nih Sampai ke dia ini Jangan sampai bocor lagi Gitu Karena ini Obrolannya Pinggir jurang lah Buat Si Sem ini Kalau misalkan dia Membocorkan Terus Sampai di share Di sosial media Itu kan Kasian sih Yang Si Sem ini Yang gak tau apa-apa Dia kena juga Tapi kita juga Tidak bisa memendarkan Apa yang dia bocorkan Karena dia masih bagian dari Dania Travel Iya betul Terus Menangkapi Apa yang Rame di Media sosial Yang saya sebut Gak modal Ataupun Pansos Kedenia Agar kemudiannya jelek Kenapa Saya bisa bilang Begitu Karena saya Mendapat laporan Dari rekan kerja saya Yang di Bus 1 Bahwa Si Bersangkutan ini Sedikit Ataupun Membuat Ada beberapa peserta Tidak nyaman Atas perlakuannya Oh Nah Dan mungkin Saya pun Saya gak tau ya Kalau misalnya Si owner Travel sebut Ikut serta dalam Open Trip Saya tidak tau Jujur Saya tidak tau Makanya saya sebut Hanya travel saja Nah Kenapa saya bilang Tidak modal Mungkin Kalau dibilang Tidak modal Mungkin saya juga mengakui Bahasanya yang terlalu kasar lah ya Terlalu kasar Untuk Orang Mungkin yang ketika Sedang Ada masalah Dapat perkataan itu Mungkin memang sakit hati Saya tidak membenarkan Perkataan saya yang kasar itu Kan saya bilangnya Ada travel yang tidak modal Nah Kenapa saya bilang Gak modal itu Karena saya Lihat Dia ini Up Kegiatan peserta Yang Dan niaturan travel Di IG Pribadi Eh di IG travelnya Yang mungkin Orang sehat Mesti mikirnya Wah travel ini lagi Boromongan juga nih Kubromo Soalnya ada kegiatan peserta Dan niaturan travel Ada kegiatan yang sedang hidup Nah Kecuali kalau pemandangan saja Seperti apa yang beliau bilang Dan seperti apa yang beliau up Berarti orang langsung Oh iya emang pemandangan Gak masalah Itu hak mereka Karena saya pribadi pun Sebagai TL Dan sesama mungkin Semua tour leader yang ada Di teman-teman di rumah Ketika sampai wisata Dikasih waktu Untuk mengupload Keseruan selama di Wisata Pasti kan Kita juga kasih waktu Selama dia upload Mau Konten apapun Ngaliging apapun pun Ataupun Peserta pun Ikut serta di dalam Story tersebut Selama di IG pribadi It's okay Gak masalah Cuma kan saya bilang Gak modalnya Karena dia upload Di IG travelnya Yang mana kegiatan Dania pun ada Yang dimasuk di dalam Travel tersebut Hmm Gitu Oke Kita lanjut lagi Ini kan Masalahnya Kita anggap Ini belum selesai ya Iya betul Belum selesai Jadi dari sana Masih Ngambang Itu belum Mungkin belum ada Titik jelasnya Dari Dania tour juga Seperti itu Iya betul Tapi Di sisi lain Ini udah Sampai mana nih Apakah udah Kayak misal Mungkin udah Manggil Pengacara Atau gimana gitu Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Mungkin dari Menanggapi jawaban Dari Yang ditanyakan Saya langsung serahkan Ke pihak Lawyer yang dari Dania aja ya Biar lebih jelas ya Kalau saya ngomong Ada yang salah atau gimana Oke Betul Oke Thank you Terakhir mungkin Ada yang mau disampaikan lagi Tidak ada aman Mungkin Mengasih Ketau ke publik aja ya Apa yang Sempat ada perkataan Tidak diperlakukan dengan baik Ataupun tidak enak oleh Tour leader Bahwa nyatanya Selama perjalanan Diperlakukan dengan baik Semuanya Tidak diperbedakan Ataupun tidak Di Diskriminisasi Ataupun dirasisin Oke Sudah gitu aja Oke Thank you Bang Zidan Oke makasih juga Bang Bintang Bang Bintang Salaman dulu bang Biar kita Akur selama-lamanya Oke amin Iya gak berantem ya bang Insya Allah gak Amin Oke Bang Bintang Nah ini Bang Bintang ini Selaku lawyer ya Lawyer dari Pihak Dania Tour and Travel Ini Saya mau Tahu nih bang Ini Kejelasan Atau titik Permasalahannya Ini udah sampai mana nih Oh Oke baik Antara Dania Tour Sama Pihak yang bersangkutan Baik bahwa Pertama yang perlu saya Jawab itu adalah Mengenai Awal mula Mbak Dania datang itu Ketemu saya Bahwa ada permasalahan Terkait open trip Bromo Malang ya Bromo Malang Gak masalah itu Bahwa ada salah satu Peserta trip Yang mana Di dalam hal itu Dia memposting Perjalanan Di trip tersebut Di pada akun Travelnya Dia itu orang Kan gitu Nah setelah itu Sebenarnya Mbak Dania itu Tidak ada Apa Permasalahan terkait Trip tersebut Karena memang Hal yang wajar ya Bang Ale ya Kalau memang Apa Salah satu peserta Ada yang Posting Ataupun apa Gitu kan Di dalam perjalanan itu Memang Selama perjalanan juga TL juga tidak ada Melarang Tidak ada melarang Untuk dia posting Pada akun Instagramnya masing-masing Oke Jadi yang dipermasalahkan Oleh Mbak Dania itu Ketika memang Si orang tersebut itu Memposting pada Akun travelnya Gitu Nah memang Titik permasalahannya Di situ Oke Itu Oke Selanjutnya Setelah itu Saya juga Menyarankan kepada Mbak Dania Untuk coba Dibicarakan secara internal Terlebih dahulu Apa yang Diinginkan oleh Mbak Dania Gitu Nah setelah Pertemuan tersebut Kurang lebih Dua hari kemudian Mbak Dania Mengontak kekaya kembali Untuk Langkah selanjutnya Oke Jadi intinya Mbak Dania Ketemu saya Di pertemuan kedua itu Untuk Minta tolong Kepada saya Untuk Langkah hukum Selanjutnya Seperti apa Agar Dia bisa Dipertemukan Mbak Eh Bang Gitu kan Karena Tujuan Mbak Dania Juga datang ke saya Gimana sih caranya Kita untuk Bertemu Agar apa Agar masalah ini Juga bisa diselesaikan Secara kekeluargaan Nah saran saya Kepada beliau itu Ya sudah Mbak Langkah hukum Yang bisa diawali Itu adalah dengan Mengirim somasi Mudah-mudahan Dengan somasi itu Beliau bisa Bertemu dengan kita Nah Kami mengirim somasi itu Pada Hari Sabtu Bulan Juli Saya lupa Tanggal 13 Kalau gak salah 13 Juli Saya mengirim somasi Kepada beliau Dan juga Temannya Yang karena Kenapa saya ngirim Ke temannya juga Karena memang Awal mula Masalah juga Muncul dari temannya Oh Oke Jadi Si temannya ini Merupakan juga XTL Daripada Dania Travel Gitu Nah Yang mana Dia meminta tolong Kepada salah satu TL Yang dulu masih TL Bang Sekarang dia Sudah tidak jadi TL Karena ada masalah ini Dia keluar Nah dia minta Informasi dari situ Dari yang namanya Sam ya Saya sebut disini Sam Karena memang Sam juga Sudah mengakui Ada disitu Dia meminta Dan Sam juga Memforward nih Percakapan internal Karena atas permintaan Daripada si temannya Kak ini Gitu Nah dia Abis meminta itu Dia forward kembali lah itu Teman itu ke si Kak Yang padahal Sama Sam sendiri Tolong jangan Disebar kembali Kepada siapapun Nah akhirnya kita Somasi juga Nah dalam Somasi yang sudah Kita serahkan juga Kepada temannya Temannya si Kak ini Bahwa Dia sudah mengakui Ya betul Bahwa Saya lah yang Memberikan percakapan Internal Group Travel dan iya itu Bahwa Kak ini Juga sampai sekarang Belum Membalas Surat Somasi tersebut Padahal Somasi itu juga Tujuan kita ya untuk Musyawarah gitu Oh Gitu Bang Bukan untuk Apa namanya Saling serang-serangan gitu ya Iya Sebenarnya Dari pihak Bang Bintang Atau Dania Travel ini kan Pengennya nih Kita musyawarah nih Kita ketemu Kita bahas nih Permasalahannya nih Apa yang Jadi Permasalahan Sebenarnya gitu Biar ada Titik temunya Dan kejelasan Dari Kasus ini ya Karena Mbak Dania juga Ya memang Inginnya seperti itu Ya memang yang tidak suka Ya Wajar lah Bang ya Dia kan open trip Travel dania Travel ini kan Open trip ke Bromo Malang Nah Ada salah satu pesertanya ya Mengupload Pada akun travelnya Kan gitu Secara etika bisnis kan Tidak masuk lah Bang Kalau misalnya travel Open trip Open trip Peserta Nge-upload video Perjalanan Pada saat di Bromo Ya yang kita ketahui Bromo Di situ yang di-upload itu adalah Bukan pemandangan Tetapi Jeep-Jeep yang ada di sana Yang dimana Jeep juga adalah pesanan Daripada dania travel tersebut Nah Itulah Jadi yang Secara etika Saya rasa Etika bisnis ya Bang ya Tidak masuk Gitu Nah memang Apapun bentuknya Kalau kita misalnya Beli baju di toko baju Kita adalah Penjual baju pun Sebenarnya It's okay Kan gitu Ataupun Kita buka open trip Ada peserta Dari travel lain juga It's okay Gitu gak ada masalah Hanya saja ya itu Yang tidak disukai oleh Mbak dania Sehingga ya Kalau sampai dengan Nanti Somasidua Somasidua Saya layangkan Mereka juga belum Maksudnya K ini belum Jawab Ya kita juga akan Mengambil langkah hukum Yang lebih Jauh lagi Gitu Tapi kalau untuk yang Si Mantan TL nya Dania ini Sudah ada balasan Dari dia Sudah Sudah Kak Sudah Bang Oke Sudah ada balasan Dan kita juga akan menjawab Jawaban tersebut Untuk mempertemukan Antara Mbak dania Dan XTL ini Gitu Oke Biar cepat kelar ya Bang ya Biar cepat kelar juga Gitu Mudah-mudahan Disini Kita juga Dapat Apa namanya Si KH juga Nonton Gitu Terus dia Sadar Gitu Oh yaudah deh Gue bales Gitu Jadi ada Terselesaikan Permasalahan semuanya Betul Jadi kalau dilihat orang kan Jadinya Oh ini kayaknya ada persaingan bisnis Nih Ini kayak gini Ini kayak gitu Gitu ya Jadi Biar gak Beritanya gak simpang siur Gitu Jadi Mohon sekiranya untuk Pihak sana Mungkin Langsung bertemu langsung ya Sama pihak Dania ya Lebih baik gitu Karena ya Pengetahuan saya juga Beliau sudah menggunakan lawyer sih Bang Oh gitu Sudah menggunakan lawyer Lawyernya juga sudah komunikasi dengan saya Dia bilang juga ingin Apa ya Menjawab somasi Memang sampai dengan Saya hadir di podcast ini Belum ada juga jawaban dari mereka Tuh Seru nih ya Udah Udah Apa namanya Udah Gak main-main nih Jadi Jadi karena dari pihak saya sudah pakai lawyer Pihak sini sudah pakai lawyer Iya Apa yang terjadi selanjutnya Kita lihat aja ya Yang pasti Saya dari jejak PPKR Sama tim juga mungkin Mau yang terbaik Mudah-mudahan Untuk semuanya Ini Bang ya Gak perlu ada Oh sana Mau memenjarakan Ini memenjarakan itu Enggak ya Di sini Pokoknya kita Sama-sama Pengen cari Damai gitu lah Bang ya Dari pihak Dania juga Seperti itu ya Iya Karena memang ya Tugas lawyer juga kan Bukan hanya untuk pada Poin inti tujuan daripada Asik lain itu Tapi kita juga bagaimana bisa Menjembatani suatu masalah Betul Akan indah Kalau misalkan kita juga Ada hasil dari Musyawarah Mufakat tersebut Kan gitu Jadi yang gak harus Tepuk tangan Tepuk tangan Gak harus Apa namanya Harus bertarung lah Membuktikan bukti Antara Pihak kita Dan pihak mereka Gitu kan Lebih asik lah gitu kan Kalau misalkan ada suatu Perdamaian Gitu Jadi semua bisa selesai Dengan kata Maaf Iya Betul Oke Oke Kak Dania Ini kita Apa namanya Tadi sudah menghadirkan Dari lawyernya juga ya Sebelumnya sudah dijelaskan Juga Bagaimana Kronologi Dan bagaimana ada Somasi Dari pihak sana Dari pihak Dania Ke pihak sana Gitu kan ya Nah Harapan dari Kak Dania sendiri Tentang Kisruh ini Maunya seperti apa sih Kak Dania Kisruh ya Kisruh ini kalau menurut saya Udah kisruh Karena udah Akun-akun Sosial media tuh Udah banyak yang Ikutan share juga ya Iya Oke Harapannya sih Semoga si pihak Dari KH ya Iya Ini kan sudah diklarifikasi Tentang Alasan kenapa Saya berkomentar Gitu Dan mungkin juga Dijelaskan juga Sama tour leader saya Apa yang terjadi Gitu Harapannya Dia bisa Datang dengan Iktikat baik Menyelesaikan Dan menyadari lah Terlalu berlebihannya Untuk mengekspos hal-hal Yang sebenarnya itu Tidak terjadi Gitu Itu aja sih Terus Ya berharap Netizen-netizen Bisa berpikir dengan baik Dan tidak berpikir Tentang bahwa Open Trip itu Mendapat pelayanan Tidak baik Oh enggak Gitu Sebenarnya sih Slogan dari Dania Tour Travel Sendiri adalah Solusi Liburan berkualitas Memberikan harga yang Ekonomis Tapi fasilitas Insya Allah Oke Itu aja sih Oke Ya Terima kasih Kak Dania Udah hadir nih Bawa Timnya juga Mudah-mudahan nanti Dalam perjalanan pulang juga Diberikan Keselamatan Sampai rumah Gitu ya Dan Setelah podcast ini tayang Mungkin nanti Yang Harapan dari saya juga Ini akan Terselesaikan Sudah terselesaikan Dengan Apa namanya Salaman Sama yang bersangkutan Gitu Kayak Amin ya Amin Amin Untuk Netizen juga Yang di rumah Yang Mungkin Mengikuti Apa namanya Cerita ini Mungkin teman-teman Kalau harapan saya ya Jangan hanya mendengarkan Dari satu sisi Tapi dengarkanlah dari Dua sisi Dua pihak Dua sisi Iya Sekarang sudah kita hadirkan Kak Dania Jadi Mungkin terpecahkan nanti Dan mudah-mudahan Siapa tahu ke depannya Kita menghadirkan Kak Dania Dengan Si Kaha Kan jadi kan Enak kan Kita jadi Kayak Semuanya kayak Kekeluargaan Oke Kak Dania Terima kasih Buat waktunya Salaman dulu kak Salaman ya Oke Iya salaman boleh Oh iya Oke JPEKER Itulah tadi Obrolan saya Bareng Kak Dania Berserta Tim dari Dania Tour & Travel Jangan lupa Untuk selalu support channel youtube Ale Jejak BPEKER Dan channel youtube Jejak BPEKER Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik Dan ingin bercerita langsung di studio Jejak BPEKER Teman-teman dapat menghubungi admin Melalui nomor whatsapp Di 0858 47683 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you kak Aduh Sampai jumpa Wabarakatuh